Rumput Israel Rumput Israel Tahukah Anda rumput Israel? Mungkin Anda masih sangatlah asing mendengar nama ini Rumput Israel adalah salah satu tumbuhan liar Merambat dengan pertumbuhan yang sangat cepat Yang mudah tumbuh di lahan-lahan yang sedikit lembab Dan paparan sinar matahari yang cukup Tumbuhan ini bisa kita jumpai di peladangan Sekitar area persawahan Sekitar area perkebunan Semak belukar Pinggiran sungai Dan tak jarang tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah kita Rumput Israel memiliki penamaan yang berbeda di beberapa negara Chinese Violet dalam bahasa Inggris Herbie Lirail dalam bahasa Perancis Namu bahasa Liberia Arasungsang seripagi Bahasa Malaysia Dan rumput Israel dari Indonesia Rumput Israel yang memiliki nama latin Dan asistasia gangetisa Adalah sejenis tanaman rumput-rumputan Dari keluarga Asantaseae dan kingdom plantai Tumbuhan ini diakini berasal dari daratan tropis Afrika Arabia dan Asia Rumput ini tumbuh dengan cara merambat dan bercabang Batangnya berbentuk segi 4 Dengan panjang hingga 2 meter Duduk daun saling berlawanan Tanpa stik pula dengan warna daun hijau Bunganya berbentuk corong Dengan warna putih Atau terkadang putih dengan bintik-bintik keunguan Mengandung nektar atau gula manis Yang sangat disukai oleh lebah Semut, kumbang Dan berbagai serangga pemakan nektar Rumput Israel memiliki daya serap tinggi Terhadap nutrisi dalam tanah Dan mengganggu penyerapan nutrisi spesies lain Sehingga dikategorikan sebagai gulma Atau tumbuhan pengganggu Apalagi dengan daya pertumbuhannya yang sangat cepat Dengan cara merambat secara horizontal ke segala arah Namun, rumput Israel ini dikatakan cocok Digunakan sebagai tumbuhan pengendali erosi Terutama di daerah sepanjang parit Sungai atau jalan raya Oleh sebab itu Bagi kebanyakan orang Tumbuhan ini dianggap sebagai gulma Dan dipandang sebelah mata Namun, tahukah Anda Jika ternyata rumput Israel ini Adalah salah satu tumbuhan Yang dikategorikan sebagai tumbuhan herbal Karena memiliki banyak kandungan senyawa alami Yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Seperti tanin, saponin, terpenoid, kalsium, magnesium, mangan, fosfor, kalium Seng, beta-karoten, asam askorbat, serta mineral penting lainnya Rumput Israel secara lokal digunakan sebagai sayuran di Kenya dan Uganda Di mana tanaman ini dicampur dengan kacang tanah, wijen, ataupun sayuran lainnya Selain itu, kemampuan tumbuh yang baik dan nilai gisi yang tinggi Menjadikan rumput Israel digunakan sebagai pakan ternak Seperti untuk pakan kelinci, sapi, kambing, dan domba di banyak negara di Asia Tenggara Inilah beberapa manfaat atau khasiat rumput Israel bagi kesehatan Dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama, menambah kesumpulan sperma Dikutip dari Wikipedia, ternyata air busan rumput Israel Memiliki manfaat untuk menambah kesumpulan sperma pria dan wanita Jika dilakukan atau dikonsumsi bersama setiap hari hingga hamil Dan membuat ovulasi lebih aktif, bahkan dikatakan hingga dapat memiliki anak kembar Jika Anda mengalami masalah kesulitan untuk hamil Anda bisa mencoba resep alami ini Dengan cara mengkonsumsi air busan tumbuhan ini Dua kali sehari secara teratur sampai kehamilan benar-benar datang Manfaat yang kedua, mengatasi gejala susah buang air kecil atau anyang-anyangan Hasil rumput Israel juga dipercaya dapat mengatasi gejala susah buang air kecil atau anyang-anyangan Jika Anda mengalami gejala tersebut Anda bisa mencoba resep pengobatan alami Agar buang air kecil atau kencing Anda kembali lancar Caranya cukup mudah Anda hanya perlu meminum air busan rumput Israel Minimal dua kali sehari Sebanyak dua gelas Lakukan secara rutin sampai gejala penyakit sembuh Manfaat yang ketiga, mengurangi rasa sakit saat melahirkan Untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri saat proses sebelum dan sesudah persalinan Anda disalankan untuk rajin mengkonsumsi air busan, daun, dan angka rumput Israel ini secara teratur Saat umur kandungan janin sudah mendekati masa-masa melahirkan Manfaat yang keempat, meredakan batuk Manfaat atau khasiat rumput Israel selanjutnya adalah mampu meredakan batuk Jika Anda sedang mengalami gejala batuk-batuk, Anda bisa mencoba resep alami ini Caranya cukup mudah Anda hanya perlu meminum air busan daun tumbuhan rumput Israel ini Yang dicampur dengan perasan air jeruk nipis secara teratur Manfaat yang kelima, obat sakit perut dan luka akibat gigitan ular Akar rumput Israel yang sudah diolah menjadi serbuk Dipercaya bisa mengatasi gejala sakit perut dan luka akibat gigitan ular Manfaat yang keenam, mengobati luka dan bengkak pada tubuh serta gigitan serangga Manfaat yang selanjutnya dari tumbuhan ini adalah untuk mengobati luka dan bengkak serta gigitan serangga Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu mengambil beberapa lembar daun rumput Israel Lalu cuci bersih Setelah itu, daun dilemuatkan sampai berbentuk pasta Untuk kemudian dibalurkan atau dioleskan pada area tubuh yang hendak diobati Lakukan secara rutin hingga gejala penyakit sembuh Manfaat yang ketujuh, membantu mengobati kanker Tumbuhan rumput Israel mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi Sehingga sangat baik dikonsumsi oleh penderita kanker Caranya, sebelum daun dimasak, rendam terlebih dahulu dalam air garam Selama 20 menit dengan perbandingan 2 sdm garam dengan 1 liter air Konsumsilah secara rutin sebagai salah satu menu masakan Anda Untuk membantu proses penyembuhan penyakit kanker lebih cepat Manfaat yang kedelapan, mengobati gejang otot Daun rumput Israel ternyata juga bisa dimanfaatkan Untuk meredakan gejala-gejang otot pada tubuh Anda Caranya pun cukup mudah Anda hanya perlu menumbuk sampai halus daun rumput Israel ini Yang dicampur dengan bawang putih Setelah menjadi pasta, oleskan atau balurkan ke area tubuh yang mengalami gejang otot Itulah beberapa manfaat atau khasiat rumput Israel bagi kesehatan Semoga dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Saharul Amin, SPDI Salam sehat Salam tobeherbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh